Usai menjalani pemeriksaan, Roni Kosasi Yuniarto, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Herman Heri, anggota DPR RI, keluar dari Polres Jakarta Selatan, Senin siang tadi. Menurut kuasa hukum, penyidik mengajukan sebanyak 20 pertanyaan terkait motif luka serta ciri-ciri pelaku. Dari hasil pengenalan wajah dari korban serta sejumlah saksi, diakini pelaku penganiayaan adalah Herman Heri, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Peran anak-anak sudah diperiksa juga tadi barusan, baru sudah selesai. Nah, besok itu plannya kita adalah ke MKD. Jadi jam 10 besok pagi itu kita akan menghadap ke MKD untuk menindaklanjuti proses ini. Sementara itu pihak kepolisian kini telah memeriksa tiga saksi-saksi termasuk petugas lantas yang melakukan penilangan pada saat kejadian di Jalan Arteri Pondong Indah, Jakarta Selatan. Kita kan sekarang masih dalam pemeriksaan. Ini korban mengajukan saksi juga untuk dimintai keterangan dan sekarang sedang berlangsung. Hasilnya kan tentunya belum ya. Nanti kita pelajari dari hasil keterangan korban ini bisa kita dapatkan saksi-saksi siapa lagi. Hingga kini petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti serta hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Ren Dianto melaporkan untuk NET.